Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahabihi wa mentabi'ahum bihasanin ila yaumil din amma ba'duh Teman dan sahabat semuanya dimanapun berada Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Dalam keadaan sehat walafiat Kitab Hashiyah Al-Bajuri Terhadap syarah Fathul Karib Fathul Karib syarah terhadap matang api suja Kita coba mengkaji tentang bab kurban Atau bab udhiyah, fasal udhiyah Ini satu pasal pada membahas segala hukum-hukum udhiyah Segala hukum-hukum yang berkenaan dengan udhiyah Kita baca khasiyahnya Faslun fi'ah kamil udhiyah Ini satu pasal pada menyatakan segala hukum-hukum udhiyah Apa contoh hukum udhiyah? Seperti keadaannya udhiyah itu sunnah yang mu'akkadah Sunnah yang dikuatkan Kamasayati sebagai manama yang akan datang Pada ucapannya Musanef Dan bermula berkurban itu sunnah yang dikuatkan Dan dianya kata udhiyah itu diambil dari dhawah Jadi udhiyah disini artinya hewan kurban Udhiyah itu hewan kurban Dianya udhiyah yang artinya hewan kurban Itu mustakatun diambil dari kata ad-dhawah Dhawah artinya waktu duha Tentunya ada hubungan Hewan udhiyah dengan duha ada hubungan Makanya nanti udhiyah diambil dari ad-dhawah Sumiat bismin mustakin mimma ushtuka minhu ismu awali waktiha Sumiat Dinamakan akan dianya udhiyah yang artinya hewan kurban Dengan nama yang dimushtak dari ma Yang dimushtak dari nyama Ismu awali akan nama awal waktunya udhiyah Nama awal waktu untuk udhiyah yaitu duha Dhuha Ad-dhawah itu waktu duha Waktu awal sunnah untuk berkurban Artinya sesudah sholat Aydul ad-duha Itu artinya dari ma yang dimushtak dari nyama akan nama awal waktunya kurban Dan dianya nama awal waktunya itu ad-duha Jadi duha Dinamakan akan dianya udhiyah dengan nama mustak Dengan nama yang diambil dari waktu penyembelihannya Artinya kenapa hewan kurban itu dinamakan udhiyah Karena salah satunya Dia dipotong di waktu duha Dimana waktu duha itu merupakan awal waktu untuk sunnah berkurban Walaupun boleh juga Sebelum ayd juga boleh nanti Sebelum salat ayd misalkan Salat akhir raya juga boleh Kita lanjutkan dulu Wal aslu fiha qawlihu ta'ala Bermula dalil padanya udhiyah Itu firmannya Allah ta'ala Fasalli li rabbika wanhar Maka salatlah kamu untuk Tuhan Wanhar dan sembelihlah Ini ayat masih umum Fasalli salatlah kamu Salat apa belum jelas Wanhar sembelihlah Sembelih karena apa juga Belum jelas Sehingga berdasarkan Apa dari ayat ini nanti Terjadi perbedaan pendapat para ulama Salah satu pendapat yang paling masyur Salat artinya salat ayd Wanhar artinya nyembelih kurban Makanya beliau menyatakan Bermula dalil padanya udhiyah Itu firmannya Allah Fasalli li rabbika wanhar Berdasarkan pendapat tersebut Ay Salat al ayd Artinya salat ulaimu akan salat ayd Wanharil udhiyah Sembelih oleimu akan hewan kurban Jadi Fasalli li rabbika Salli disini maksudnya Salli salat tal ayd Wanhar maksudnya Wanharil udhiyah Binaan ala ashharil aqwali Itu didasari diatas Yang paling masyurnya pendapat Apa isi pendapat Annal muradabis salati salatul ayd Wah sungguh yang dimaksud dengan salat itu salat ayd Dan yang dimaksud dengan nahar itu Zibuhul udhiyah Yaitu menyembelik udhiyah Ada pendapat lain lagi Yang menyatakan salat disini bukan salat aydul adha Berarti mereka tidak menjadikan ini sebagai dalil tentang sunnahnya udhiyah Bahkan disini kalau kita lihat sepintas Amar Amar kan wajib Mutlak amar Tapi nanti ada dalil yang lain Yang menunjukkan bahwa Amar disini bukan Lil wujud Wa khabarut tirmidhi An'aishata radiyallahu anha Khabaru kita atas kepada Akauluhu Bermula dalil padanya udhiyah Itu hadis tirmidhi Dari Aisyah radiyallahu anha Apa kata Aisyah? An'aishata radiyallahu anha Nabi berkata Ma min amal ibni adama yauman nahri Ma amila ibnu adama Tidak beramal oleh anak adam Yauman nahri Pada hari nahar Min amalin ahabba Dari satu amal yang lebih suka Jadi ahabba ini na'aik kepada amalin Tidak beramal oleh anak adam pada hari nahar Daripada satu amalan Ahabba ilallah Yang lebih suka kepada Allah Yang paling disukai Allah Min ira katiddam Dari menumpahkan darah Ketika kita mendengar menumpahkan darah Maksudnya menyembeli hewan Tentunya ada hewan yang disembeli Namanya menumpahkan darah Berarti ada hewan yang disembeli Makanya Innaha Sesungguhnya Sesungguhnya hewan Ini kembali Kepada mafhum dari ira katiddam Menumpahkan darah berarti ada hewan Innaha Sesungguhnya hewan Latati Sungguh datang Ia yawm al-qiyamah Pada hari kiamat Bi kuruniha Dengan tanduk-tandunya Wa adhulafiha Dan dengan kuku-kukunya Hewan kurban Wa innad dama Layaka'u minallahi Bimakanin Qobla ayyaka Aminal ardi Sesungguhnya darah Itu sungguh jatuh Ya Minallah Dari Allah Maksud dari Allah Di sisi Allah Sesungguhnya darah Itu sungguh jatuh Ya di sisi Allah Bimakanin Di satu tempat Qobla ayyaka'amin al-ardi Sebelum bahwa Terjatuh Ya nyadarah Di bumi Fatibu biha Nafsan Maka Senangi olehmu Fatibu Maka senanglah kamu Biha Dengennya Hewan kurban Nafsan Nisbah jiwa Ini kita bahas dulu Dikit Jadi dalam Mahidris ini Nabi berkata Tidak beramal oleh Anak Adam pada hari Nahar dari satu Amalan yang Pelin disukai Allah Dari menumpahkan Darah Artinya Menyembelih kurban Innahah Sesungguhnya Hewan kurban Latakti Sungguh datang Ya pada hari Kiamat Dengan tanduk-tanduknya Dan kuku-kukunya Wa innad dama Darah itu Sungguh jatuh Di sisi Allah Di satu tempat Maksud Sungguh jatuh Di sisi Allah Di satu tempat Ini kinayah Tentang Bahwa Ada pahala besar Di sisi Allah Sesungguhnya Darah itu Sungguh jatuh Ya di sisi Allah Di satu tempat Sebelum jatuh Ya Ke bumi Sebelum darah Menimpa bumi Ketika orang Memotong kurban Pahalanya sudah Ditulis di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Begitu lebih kurang Artinya Punya kedudukan Di sisi Allah Ini pertanda Bahwa Kurbannya diterima Maksud Jatuh Ya nyadarah Di sisi Allah Di satu tempat Maksudnya Ini kinayah Dari Bahwa kurbannya Diterima oleh Allah Sebelum darah Menimpa bumi Fatibu Ini masih kata Nabi Karena itu Fatibu Ini tibu Pialamar dari Toba ya tibu Fatibu Maka senanglah kamu Dengan ya kurban Nisbah jiwa Artinya Senanglah jiwa kamu Hendalah kamu berkurban Dengan penuh kesenangan Itu maksudnya Jadi nafsan ini Kayak Toba Muhammadun Nafsan Baguslah Muhammad Apanya yang bagus Jiwanya Toba Muhammadun Jadi disini asalnya Nafsu ini Pak E Fatoba nafsu Baguslah oleh jiwanya Senanglah jiwa Seseorang dengan kurban Hotibu Senanglah kamu Dengen ya kurban Nisbah jiwa Apa maksudnya Fal tatib Biha nufusukum Maka hendak senang Dengen ya kurban Oleh jiwa-jiwa kamu Artinya Nafsan ini Tamnyat nisbah Yang dipalingkan Asalnya Pak E Artinya Atau begini Boleh juga Faf aluha Antoi bi nafsin Atau Maka kerjakan olehmu Akannya Berkurban Akannya Berkurban Antoi bi nafsin Dari Kesenangan jiwa Artinya Dengan penuh kerelaan Ya Wa khabaru muslim An-anas Jadi khabaru ini Kita atas kepada khabaru Dalil padanya Udhiyah Itu khabar muslim An-anas Radiyallahu anhu Kuala berkata Ianya Anas Duhan nabiyu Telah Berkurbanlah oleh Nabi Sallallahu alaihi Wassalam Bikabashaini Dengan dua kibas Amlahaini Yang putih Keduanya Akranaini Lagi yang bertanduk Keduanya Zabahahuma Biyadihil karimah Menyembelih Yang nabi Akannya dua kibas Biyadihil karimah Dengan tangan Nabi yang mulia Dari sini juga Nanti para ulama Menjadikan dalil Bahwa sunnah Kita menyembelih Kurban sendiri Kalau memang kita Berani dan mampu Kalau tidak Ya kita wakilkan Menyembelih Nabi akan Dua kibas Biyadihi Dengan tangannya Yang mulia Wassama Wassama Membaca Bismillah Ya Nabi Wa kabbara Dan bertakbir Ya Nabi Dan meletakkan Nabi akan Kakinya beliau Yang diberkahi Di atas Sofah Di atas Sofah Maksudnya di atas Pinggir Pinggir lambung Keduanya Dua kibas Katanya ini Keliatannya Nabi menyembelih Sendiri Tidak ada yang Megang Nabi menyembelih Sendiri Wa makna Amlahaini Abiyadhani Bermula Makna Amlahani Yang ada Dalam hadis Itu Abiyadhani Artinya Dua kibas Yang putih Au Alladhani Bayaduhuma Aksaru Min sawadihima Atau Boleh juga Arti Amlahai Yang lebih Keputih Lebih Banyak Warna Putih Alladhani Dua kibas Bayaduhuma Yang bermula Putih Keduanya Itu lebih Banyak Daripada Hitam Keduanya Jadi Amlahai Ini Kibas Yang warna Putihnya Lebih Dominan Kenapa Beliau Mengartikan Dua macam Amlahaini Abiyadhani Putih Atau Yang banyak Putihnya Karena Amlah itu Dikatakan Orang Putih Bersih Ada pendapat Menyatakan Arti Amlah Putih Bersih Putih Semua Dan Dikatakan Orang Dianya Amlah Itu Yang bermula Putihnya Itu Lebih Banyak Dari Hitam Ada Dua Pendapat Bahkan Ada Tiga Wakilah Dan Dikatakan Orang Gaya Rudhali Ada Ada Yang berpendapat Selain Demikian Tapi Pendapat Lain Itu Tidak Dijelaskan Di Sini Bagaimana Cara Membaca Udhiyah Kita Baca Matan Dulu Dengan Dhamma Hamdah Pada Pendapat Yang Paling Masyur Udhiyah Udhiyah Tashidid Boleh Tashidid Boleh Udhiyah Boleh Udhiyah Juga Boleh Bahkan Ada Idhiyah Idhiyah Kita Lihat Oh Ini Dan Bermula Awal Anjurannya Udhiyah Itu Ada Pada Tahun Kedua Dari Hidhiyah Tahun Kedua Bermula Ucapan Syareh Dengan Dhamma Hamdah Pada Pendapat Yang Paling Masyur Asyhar Kita Baca Jangan Asyur Kalau Baca Asyur Itu Jama' 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 Kilah Ini Maksudnya Isim Tahudil Ucapan Syareh Dengan Dhamma Hamdah Pada Pendapat Yang Asyhar Dan Kadang-kadang Dikasrahkan Akan Hamdah Pada Bukan Pendapat Yang 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 Masyur Berarti Udhiyah Boleh Idhiyah Boleh Dan Bermulaya Pada Keduanya 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 Dua Kira'ah Kita Baca Udhiyah Atau Idh Kita Baca Dhammah Atau Kasrah Bermulaya Pada Keduanya Keduanya Dengan Baca Dhammah Hamzah Atau Kasrah Hamzah Itu Bisa Diktafifkan Tidh Atau Bertasjidh Berarti Kira'ahnya Sudah Empat U Dengan Dhammah Bersama Tasjidh Udhiyah Satu Atau Dengan Dhammah Hamzah Tidh Udhiyah Atau Dengan Kasrah Hamzah Tasjidh Idhiyah Atau Tidh Idhiyah Sudah Empat Luaranya Ini Penting Karena Nanti Ada Penjelasan Luaranya Delapan Dan Bermula Jama'ahnya Udhiyah Ketika itu Ketika itu Boleh kita baca Dhammah Dan Kasrah Itu Udhiyah Udhiyyatun Udhiyah Dengan Tasjidh Udhiyah 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 Dan Dengan Takhfifnya Udhiyah Jama'ahnya Dua Udhiyah Kalau pakai Tasjid Jama'ahnya Udhiyah Kalau Udhiyah Tidhiyah Berarti Adhiyah Dengan Takhfifnya Ya Dan Dikatakan Orang Akan Dhiyah Dengan Fatah Dan Kasrah Nyadhan Ada Juga Yang Membaca Dhiyah Dhiyah Wajam'uh Dhiyah Bermula Jama'ahnya Dhiyah Itu Atiyah Itu Dhiyah Ka'atiyah Wa'atoyah Dan Dikatakan Orang Akan Dhiyah Pakai Tasjid Dengan Fatah Dhat Dan Kasrah Nyadad Dhiyah Dhiyah Bermula 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 Jama'ahnya Dhiyah Itu Dhiyah Sama Seperti Atiyah Atoyah Atiyah Pemberian Sudah 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 Enam Dhiyah Dhiyah Tadi Empat Amba Dua Dan Dikatakan Orang Pula Dhatun Dhatun Bifat Hamdati Wa Kasriha Dan Dikatakan Pula Dhatun Dengan Fatah Hamdah Wa Kasriha Kasrah Dhatun Sudah Dhatun Sudah Dhatun Berarti Bermula Jama'ahnya Dhatun Atau Dhatun 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 Berarti Logatnya Dhatun Makanya Beliau Menyatakan Fahadihi Samanu Logatin Maka Bermula Ini Semua Itu Ada Delapan Dhatun Ada Delapan Cara Baca Dhatun 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 Dhamma Hamdah Tasdid Udhiyah Dhamma Hamdah Tid Udhiyah Kasrah Hamdah Tasdid Idhiyah Kasrah Hamdah Tanpa Tasdid Idhiyah Kemudian Dhiyah Tasdid Dhiyah Tasdid 6 Kemudian Idhatun Adhatun Kita ulang Matan Jadi Udhiyah Tadi Artinya Hewan Kurban Artinya Hewan Kurban Wahyya Ismon Lima Yudhbahu Dan bermula Dianya Udhiyah Itu Ismon Lima Yudhbahu Nama Bagima Yang Disembelih Akan Dianya Dari Binatang Ternak Kapan Disembelih Yaw Ma'aid Nari Pada Hari Nahar Wa'ayya Mat Tasriki Dan Pada Hari Tasriki Jadi Udhiyah Itu Berarti Hewan Dianya Udhiyah Itu Satu Nama Untuk Ma Arti Ma Disini Berarti Yang Disembelih Akan Dianya Binatang Ternak Pada Hari Hari Raya Hari Nahar Dan Hari Hari Tasriki Jadi Udhiyah Itu Berarti Hewan Bukan Perbuatan Berkorban Bukan Hewan Kita Baca Syarahnya Kauluhu Wahyya Bermula Ucapan Syarah Atau Musanneh Diatas Wahyya Artinya Udhiyah Jadi Hiyya Kembali Ke Udhiyah Dalam Arti Hewan Bermula Ucapan Syarah Itu Nama Bagima Yang Disembelih Akan Dianya Dari Naam Apa Arti Naam Alatih Ya Naam Alatih Dianya Naam Itu Ibil Ontah Bakar Sapi Ganam Kambing Jadi Maksud Naam Disini Binatang Ternak Yang Empat Kaki Ontah Bakar Dalam Bakar Masuk Sapi Kerbau Jamus Wal Ganam Biri Biri Dan Kambing Berarti Kita Mahfumnya Apa Fasyartul Udhiyyati Antakuna Minan Naam Lati Hia Hadih Salasah Maka Bermula Syarat Hewan Kurban Itu Bahwa Ada Hewan Kurban Itu Dari Binatang Ternak Dari Naam Naam Alati Yang Dianya Naam Itu Ini Tiga Jadi Yang Boleh Dikurbankan Cuma Binatang Ternak Doang Yang Empat Kaki Ontah Sapi Lembu Kenapa Harus Tiga Hewan Tersebut Harus Binatang Ternak Tidak Boleh Kijang Dan Lain Lain Karena Firman Allah Ta'ala Dan Bagi Setiap Umat Kami Jadikan Ibadah Supaya Mengingat Oleh Mereka Akan Nama Allah Atas Apa Apa Yang Telah Memberi Rezekian Allah Kepada Mereka Mimbahi Matil An'am Dari Hewan An'am Jadi An'am Itu alasan Pertama Karena Berdasarkan Ayat Ini Allah Menyebutkan Sebagai Karunia Allah Yang Besar Yaitu Allah Memberi Kepada Kita Hewan Ternak Yang Bisa Kita Kendalikan Alasan Kedua Dan Karena Tadhiyah Kalau Tadhiyah Ini Menyembeli Udhiyah Pekerjaan Kita Menyembeli Udhiyah Namanya Tadhiyah Karena Bahwa Sungguh Berkurban Itu Ibadah Tata Allah Yang Berhubungan Ia Dengan Hewan Maka Terkhusus Ianya Tadhiyah Berkurban Dengan Naam Alasan Kedua Karena Berkurban Itu Ibadah Kemudian Ibadah Itu Ibadah Yang Berhubungan Dengan Hewan Maka Hewan Juga Harus Hewan Hewan Naam Kenapa Kiyas Alasannya Kiyas Kazzakati Seperti Kiyas Artinya Hewan Kurban Dikiyas Kepada Masalah Zakat Zakat Juga Hewan Ternak Yang Wajib Zakat Kan Hewan Ternak Doang Kazzakat Seperti Zakat Maka Sesungguhnya Zakat Itu Ibadah Yang Berhubungan Ia Dengan Hewan Maka Terkhusus Ianya Zakat Dengan Binatang Ternak Jadi Zakat Pun Khusus Dengan Binatang Ternak Karena Zakat Ibadah Kalau Zakat Jelas Dalilnya Bahwa Yang Wajib Dizakati Cuma Binatang Ternak Ataupun Tentang Kurban Belum Jelas Karena Itu Dikiaskan Kepada Zakat Sebagaimana Zakat Harus Hewan Ternak Begitu Begitu Juga Kurban Kita Lanjutkan Nah Ini pendapat Pertama Berarti Yang Masyur Dan Kuat Bahwa Kurban Harus Binatang Ternak Cuma Bagaimana Kalau Kita Tidak Punya Haiwan Ternak Tidak Sanggup Beli Sapi Beli Lembu Beli Kambing Bagaimana Dengan Ayam Bebek Boleh Enggak Ada pendapat Nih Wa'ani Bni Abbasin Dan Dari Ibni Abbas Annahu Yakfi Ira Katud Dan Cukuplah Oleh Menumpahkan Darah Yang penting Di Hari Nahar Nahar Tashrik Ada Menumpahkan Darah Sekalipun Ada Tumpah Darah Itu Dari Dajaj Ayam Iuzin Atau Dari Bebek Iuzin Bebek Jadi Menurut Ibnu Abbas Ya Gak Apa Ayam Juga Boleh Bebek Juga Boleh Sebagaimana Mengatakan Akannya Oleh Syekh Al-Mada Al-Maidani Juga Jadi Syekh Al-Maidani Ini Mengatakannya Dalam Hasyah Abu Jairimi Kemudian Kemudian Dan adalah Syekh Guru kami Kata Syekh Bajuri Saya kurang tahu Siapa yang beliau Maksud Ini kata Syekh Bajuri Penghasiah Kitab Adalah Syekh Memerintahkan Ianya Syekh Al-Fakira Akan Orang Fakir Untuk Mengikutinya Ibnu Abbas Boleh Untuk Orang Yang Fakir Supaya Enggak Sedih Hatinya Di Hari Raya Untuk Mengikuti Pendapat Ibnu Abbas Dan Mengkias Ianya Syekh Huna Di Atas Uzih Akan Akikah Artinya Menurut Syekh Huna Ini Beliau Juga Boleh Orang Fakir Yang Punya Anak Tidak Sanggup Untuk Berakikah Dengan Kambing Sapi Kerubau Boleh Juga Berakikah Dengan Itu Tadi Potong Ayam Atau Potong Bebek Itu Maksudnya Waya Kisu Mengkias Ianya Syekh Huna Di Atas Uzih Akan Akikah Waya Kulu Dan Berkata Ianya Syekh Huna Liman Wulida Lahu Mawludun Berkata Syekh Huna Bagi Seseorang Yang Dilahirkan Bagi Akan Seorang Anak Beliau Menyatakan Iqqa Biddi Kati Iqqa Berakikah Olehmu Dengan Seekor Ayam Ala Madhab Ibni Abbas Diatas Madhab Ibni Abbas Ini Boleh Kata Syekh Huna Untuk Bertaklit Kalau Memang Kita Tidak Mampu Beli Kambing Atau Sapi Kemudian Wakauluhu Yawma Aydin Nahri Tadi Diluar Udhiyah Ma Hewan Yang Disembeli Pada Hari Nahar Kapan Disembeli Ba'da Tulu Aisyam Syih Sesudah Terbit Mataharinya Sesudah Terbit Matahari Walaupun Belum Solat Itu Sudah Masuk Waktu Belum Solat Tapi Sudah Lewat Kadar Solat Itu Maksudnya Pada Hari Nahar Ba'da Tulu Aisyam Syih Sesudah Terbit Mataharinya Hari Nahar Wa Mudii Kadiri Raka'ataini Wakhutbataini Khafifataini Dan Sesudah Melewati Ukuran Dua Raka'at Solat Ukuran Dua Khutbah Yang Ringan Keduanya Sebagai Nama Yang Akan Datang Berarti Waktu Menyembeli Kurban Itu Yang Sesuai Aturan Sesudah Terbenam Matahari Atau Sesudah Sesudah Solat Sesudah Solat Aidul Adha Tapi Misalkan Orang Tidak Solat Ya Yang Penting Sesudah Terbit Matahari Tambah Ukuran Dua Raka'at Solat Ukuran Dua Khutbah Yang Ringan Kemudian Sudah Masuk Waktunya Kalau Solat Berarti Lima Menit Khutbah Sepuluh Menit Berarti Lima Menit Sesudah Terbit Matahari Sudah Masuk Waktu Kurban Wakauluhu Wa'ayyam Atasrik Dan Ucapan Syarah Wa'ayyam Atasrik Dan Hewan Yang Disembelih Pada Hari-hari Tasrik Bila Yaliha Dengan Malam-malam Hari Tasrik Artinya Malam Juga Dihitung Boleh Juga Orang Motong Kurban Malam Walaupun Motong Kurban Malam Itu Makro Itu Dulu Makro Mungkin Alasannya Karena Gelap Gelap Kurang Penderangan Kalau Sekarang Terang Penderang Sekalipun Adalah Menyembelih Di dalamnya Malam Itu Makro Makro Menyembelih Di malam Hari Tapi Tidak ada Alasannya Di sini Apakah Alasan Makro Karena Memang Tidak Didukung Oleh Keadaan Suasana Atau Karena Alasan Lain Kalau Tidak Disuai Karena Kurangnya Penerangan Berarti Begitu Ilatnya Hilang Hilang Hukumnya Kita Harus Cari Dulu Alasan Makro Kenapa Saya Juga Kurang Tau Coba Kita Lihat Dulu Wa'ibaratus Syekhi Dan Berulah Ibarat Syekh Khatib Kalau Syekh Khatib Dalam Kitab Iqna Beliau Menyatakan Begini Hewan Yang Disembelih Dari Hari Dari Hingga Akhir Hari Tasrik Jadi Kalau Beliau Menyatakan Dari Hari Berarti Masuk Malam Malam Karena Duluan Hari Dari Malam Dari Hari Bukan Duluan Malam Dari Hari Hingga Akhir Hari Tasrik Hingga Akhir Hari Tasrik Berarti Dalam Hari Ada Malam Makanya Maka Masuk Dalam Ibaratnya Syekh Khatib Oleh Layali Artinya Malam Juga Boleh Kemudian Hewan Yang Disembelih Pada Hari Nahar Dan Hari Tasrik Takaruban Ilallah Untuk Mendekat Kepada Allah Artinya Disembelih Untuk Mendekat Kepada Allah Tujuan Ibadah Itu Baru Namanya Keluar Dengan Demikian Takaruban Ilallah Oleh Yang Menyembelih Akan Nyama Oleh Seseorang Lil Akli Kita Menyembelih Untuk Makan Bukan Kurban Aul Jazzaru Lil Bayi Jazzaru Atah Kepada Syakhsu Atau Yang Menyembelih Akan Nyama Oleh Jazar Tukang Tukang Jagal Tukang Potong Disembelih Lil Bayi Untuk Dijual Hewan Yang Sembelih Untuk Dijual Sudah Solat Ini Juga Bukan Kurban Dan Bermula Kesimpulan Itu Bahwa Sungguh Kait Itu Ada Tiga Tiga Kait Semuanya Baru Hewan Yang Dipotong Bisa Disebut Hewan Kurban Bermula Kait Yang Pertama Itu Keadaannya Udhiyah Atau Hewan Itu Dari Naam Pindatang Ternak Asani Asani Kownuha Fi Yawmil Aidi Wa Aiyyam Tashriki Walayaliha Bermula syarat Yang kedua Kait Yang kedua Itu Keadaannya Hewan Keadaannya Tadhiyah Keadaannya Penyembelihan Itu Pada hari In Atau Pada Hari Tashriki Bersama Dengan Malam Malam Asal Isu Bermula Kait Yang ketiga Itu Kownuha Keadaannya Menyembeli Takaruban Untuk Mendekat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tiga Kait Baru Disebut Dengan Hewan Itu Hewan Kurban Dan Bermula Udhiyah Itu Sunnah Yang Dikuatkan Tadi Di belakang Kita Udah Tahu Udhiyah Artinya Hewan Kurban Apakah Dan Bermula Hewan Kurban Itu Sunnah Rusak Maknanya Karena Hewan Itu Tidak Disifati Dengan Hukum Enggak Yang Disifati Dengan Hukum Itu Perbuatan Orang Jadi Makanya Udhiyah Disini Artinya Tadhiyah Berkurban Bermula Berkurban Itu Sunnah Mu'akad Apa Arti Berkurban Berkurban Itu Artinya Menyembeli Hewan Untuk Dikurbankan Makanya Disini Beliau Menyatakan Bermula Udhiyah Artinya Tadhiyah Yaitu Menyembeli Kamafir Rodah Sebagaimana Yang ada Dalam Rodah Kalau Dalam Rodah Memang Tulisannya Tadhiyah Itu Sunnah Mu'akad Tadhiyah Itu Sunnah Mu'akad Bukan Udhiyah Bukan Dengan Makna Yang Yang Dikurbankan Dengan Maksudnya Bukan Bermakna Hewan Itu Sendiri Bukan Udhiyah Maknanya Tadhiyah Bukan Bermakna Hewan Kama Yuhimuhu Kalamul Musanneb Sebagaimana Yang Mewahamkan Akan Nyama Oleh Kalam Musanneb Kalau Kita Lihat Kalam Musanneb Sepintas Udhiyah Itu Bermakna Hewan Kurban Karena Dijudul Juga Sebelumnya Artinya Hewan Kurban Kenapa Ini Ta'lil Alasan Kenapa Udhiyah Bermakna Tadhiyah Liannaha Layasihul Ikhbaru Anha Bi'anha Sunnatun Karena Bahwa Sungguh Udhiyah Kalau Bermakna Hewan Kurban Itu Tidak Salah Oleh Mengkabarkan Darinya Udhiyah Bi'annaha Dengan Bahwa Sungguh Udhiyah Itu Sunnah Gak Boleh Karena Hewan Gak Ada Sunnah Makruh Segala Macam Yang Sunnah Makruh Ini Kan Perbuatan Simukallaf Perbuatannya Hanya Sahalah Oleh Mengkabarkan Dengan Demikian Sunnah Dari Tadhiyah Tadhiyah Alati Yang Dianya Tadhiyah Itu Fih Lul Fa'il Baru Boleh Kita Menyatakan Sunnah Mu'akkad Atau Apapun Hukumnya Kalau Maksudnya Yaitu Tadhiyah Dimana Tadhiyah Itu Yaitu Perbuatan Menyembelih Yaitu Dia Perbuatannya Sipa'il Pelaku Karena Itu Berkata Ianya Syekh Zakaria Dalam Kata Manhat Syekh Zakaria Juga Dalam Manhat Mengatakan At Tadhiyah Sunnah Mu'akkadah Bermulat Tadhiyah Berkurban Itu Sunnah Mu'akkad Dan Sambit Dalam Sebahagian Niska Niska Itu Udhiyah Tertulis Bi'isqatil Waw Dengan Gugur Waw Enggak Pakai Waw Waw Allati Yang Ada Untuk Isti'nah Enggak Pakai Waw Isti'nah Woyati Biha Musanem Dan Membawakan Dengan Waw Isti'nah Oleh Musanem Kasiran Sering Banyak Musanem Selalu Menggunakan Waw Isti'nah Faslun Wal Akikat Faslun Wal Udhiyyatu Faslun Wal Wasiyyatu Selalu Ada Selalu Ada Waw Isti'nah Kemudian Udhiyah Itu Berkurban Itu Yaitu Sunnah Mu'akkad Kepada Siapa Sunnah Mu'akkad Kauluhu Sunnatun Mu'akkadatun Aifi Hakkina Untuk Kita Untuk Kita Kau Muslimin Umat Nabi Itu Sunnah Mu'akkad Mukabalahnya Hakkina Lawannya Hakkir Rasulillah Wa'amma Fihak Hiadapun Pada Haknya Rasulullah Sallallahu Alayhi Waw Fahiyah Maka Dianya Udhiyah Itu Wajib Nabi Wajib Berudhiyah Ini Menurut Para ulama Tapi Kenapa Nabi Memakan Kurbannya Kalau Wajib Kan Kurban Wajib Tidak Boleh Dimakan Tapi Dalam Kisah Cerita Kita Dengar Nabi Menyembelih Kurbannya Dan Beliau Makan Ini Kata Para ulama Khusus Khusus Kepada Nabi Boleh Makan Kurban Beliau Wala Mukhatab Bihak Almuslim Baligul Akilul Har Hurrul Mustati'un Bermula Yang Dikitab Dengannya Dengannya Udhiyah Siapa Yang Diperintahkan Atau Dalil Tentang Udhiyah Ditujukan Kepada Siapa Muslim Pertama Orang Muslim Yang Boleh Berudhiyah Lagi Balik Al-akilu Berakal Al-Hurru Lagi Merdeka Mampu Anak Kecil Tidak Boleh Berkurban Boleh Berkurban Walinya Yang Berkurban Hartanya Harta Walinya Seorang Ayah Berkurban Untuk Anaknya Boleh Tidak Boleh Tapi Pakai Uang Ayahnya Bukan Uang Anaknya Ada pun Yang Sering Terjadi Di sekolah Anak-anak Minta Dikumpulin Untuk Kurban Itu Lebih Untuk Diajarkan Bukan Kurban Namanya Demikian Pula Itu Si Muba'at Si Muba'at Juga Boleh Berkurban Iza Malaka Malan Bila Memiliki Akan Harta Dengan Sebahagiannya Yang Merdeka Muba'at Seorang Hamba Yang Separuh Merdeka Separuh Buddha Kalau Dia Memiliki Harta Dengan Jatah Separuh Yang Merdeka Boleh Saja Dia Membeli Hewan Kurban Jadi Syaratnya Muslim Balik Berakal Merdeka Mampu Mampu Yang Bagaimana Ukurannya Mampu Sebagaimana Itu Ukuran Mampu Ini Kita Lihat Bermula Yang Dimaksud Dengan Mampu Itu Orang Orang Yang Mampu Ia Di Atas Nyaudhiyah Fadilatan Kita Hal Kepada Nyaudhiyah Hal Keadaannya Nyaudhiyah Yang Lebih Dari Kebutuhannya Dan Kebutuhan Orang Orang Yang Menjadi Tanggungannya Lebih Pada Hari Dan Hari Tashri Kita Cukup Untuk Memenuhi Kebutuhan Kita Di Hari Raya Dan Hari Tashri Kebutuhan Anak Istri Kita Juga Tercukupi Untuk Hari Raya Dan Hari Tashri Kemudian Kita Punya Kelebihan Itu Kita Dianggap Mampu Untuk Orang Seperti Itulah Sunnah Muakad Untuk Berkurban Berumlah Maksud Dengan Orang Mampu Itu Siman Yang Kuasaya Diatas Nya Uziah Hal Kadaan Uziah Lebih Fadilatan Dari Hajatnya Hajat Orang Yang Menjadi Tanggungannya Atau Mumawan Hajat Orang Yang Ditanggungnya Pada Hari Raya Dan Hari Tashri Kenapa Disyarahkan Punya Kelebihan Dari Hari Raya Dan Hari Tashri Karena Demikian Itu Waktunya Uziah Uziah Dilakukan Di Hari Tashri Dan Nahal Bermula Perbandingan Demikian Demikian Kurban Itu Zakat Fitri Zakat Fitri Sesungguhnya Mereka Para Ulama Mencaratkan Pada Zakat Fitrah Bula Bahawa Ada Zakat Fitrah Itu Fadilatan Lebih Dari Kebutuhannya Kebutuhan Tanggungannya Pada Hari Dan Malam Nya Karena Demikian Hari Dan Malam Itu Waktunya Zakat Fitrah Zakat Fitrah Wajib Artinya Bagi Orang Yang Punya Kelebihan Dari Kebutuhan Diri Dan Keluarganya Pada Hari Dan Malam Begitu Juga Tentang Kurban Lebih Dari Hari Nahar Dan Hari Tashrik Bukan Dihitung Hari Nahar Doang Bukan Hari Tashrik Dihitung Kemungkinan Ada Kemungkinan Juga Yang dimaksud Dengan Mampu Yaitu Orang Yang Punya Kelebihan Dari Kebutuhan Untuk Hari Raya Dan Malam Hari Raya Lebih Lebih Dari Itu Sudah Dianggap Mampu Ini Pendapat Lemah Yang Kuat Di Atas Tadi Membanding Kepada Sedekah Tata Karena Sedekah Sunnah Itu Yang Penting Kita Kelebihan Dari Kebutuhan Sehari Itu Ada Kemungkinannya Ada Kemungkinannya Sebagaimana Pada Sedekah Tata Karena Sungguhnya Udhiyah Itu Jadi Udhiyah Itu Masuk Kategori Sedekah Kuali Zalik Karena Itu Dia Masuk Dalam Kategori Sedekah Kanat Minal Muqatabi Mutawakifatun Ala Izni Sayri Ada Ianya Udhiyah Dari Simu Katab Itu Tergantung Kepada Izin Sayidnya Simu Katab Sama Seperti Tabarok Tabarok Simu Katab Yang Lain Jadi Simu Katab Itu Baru Boleh Melakukan Tabarok Amalan Baik Segala Macam Kalau Dia Dapat Izin Dari Sayidnya Begitu Juga Kurban Titik Dan Dianya Udhiyah Itu Lebih Utama Dari Sedekah Sunnah Kenapa Lil Ikhtilafi Fujubiha Karena Ada Ikhtilaf Pada Wajibnya Udhiyah Ada Pendapat Yang Menyatakan Udhiyah Wajib Seperti Misalkan Madhah Hanafi Kalau Tidak Salah Kita Ikna Wajib Udhiyah Tapi Bagi Orang Yang Sampik Nisab Orang Yang Hartanya Sampik Nisab Dia Wajib Untuk Berkorban Kalau Tidak Salah Seperti Itu Ya Abi Hanifah Wajib Berkatalah oleh Imam Shafi'i Tidak Tidak Aku Ruksahkan Tidak Aku Ruksahkan Pada Meninggalkannya Udhiyah Berkorban Bagi Orang Yang Mampu Di Atasnya Berkorban Apa Maksud Beliau Tidak Aku Memberi Ruksah Artinya Bermula Maksudnya Imam Shafi'i Rasulullah Anhu Itu Anahu Yukrahu Tarkuha Wasungguh Halan Sya'an Itu Dimakruhkan Akan Meninggalkannya Berkorban Bagi Orang Yang Mampu Di Atasnya Berkorban Orang Yang Mampu Berkorban Tidak Berkorban Makruh Siapa Orang Itu Yang Mampu Siapa Saja Bersamaan Adaiya Dari Orang Kampung Atau Dari Orang Hadir Bukan Dalam Safir Di Kampung Nya Wissafari Atau Dalam Safir Dan Tidak Ada Beda Antara Orang Yang Sedang Naik Haji Atau Selain Yang Berhaji Dan sungguh Telah Mengudhiyah Oleh Nabi Sallallahu Fimina Dimina Anisaihi Untuk Isri Istrinya Nabi Bilbakari Dengan Sapi Meriwayakan Ini Hadir Beliau Membuahkan Hadis Ini Untuk Dalil Bahwa Dalam Musafir Pun Kita Disunnahkan Untuk Berkorban Nabi Ini Musafir Dimina Menunaikan Ibadah Haji Beliau Berkorban Untuk Istri Istrinya Juga Artinya Dalam Dalam Safir Dalam Hadir Dimanapun Kalau kita Punya Kemampuan Sunnah Berkorban Masyaallah Panjang Disunnahkan Bagi orang-orang Yang berkehendak Ia akan Berkorban Orang Yang Pengen Berkorban Jauh-jauh Hari Sudah Pengen Berkorban Disunnahkan Bagi orang Yang Berkeinginan Ia akan Berkorban Apa Disunnahkan Allah Yuzila Syarahu Bahwa Tidak Menghilangkan Ia akan Rambutnya Wadhafrahu Dan Akan Kukunya Fi Ashri Dulhijjah Di Dalam Sepuluh Hari Bulan Dulhijjah Hatta Yudhah Hingga Berkorban Jadi Mulai Dari Satu Dulhijjah Sudah Dimakruhkan Potong Rambut Potong Kuku Sekalipun Mentakhirkan Ia akan Berkorban Hingga Akhir Hari Hari Tashri Oh Ini Walau Akhara Jikalau Mentakhirkan Ia akan Berkorban Hingga Akhir Hari Tashri Istamara Tetap Ianya Seperti Demikian Tetap Ianya Makruh Seperti Demikian Hatta Yudhah Hingga Berkorban Pada Dasarnya Makruh Dari Tanggal Satu Hingga Sepuluh Sepuluh Sudah Berkorban Bila Belum Berkorban Juga Berkorban Di Akhir Hari Tashrik Berarti Makruhnya Lanjut Terus Hingga Dia Selesai Berkorban Baru Hilang Makruhnya Oke Bermula 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 Seperti Rambut Dan Kukunya Itu Kulit Taduru Yang Tidak Mudarat Oleh Menghilangkannya Kulit Kulit-kulit Yang Kalau Dihilangkan Tidak Bahaya Itu Maksudnya Dan Bermula Seperti Rambut Dan Kuku Kan Rambut Dipotong Tidak Sakit Kuku Juga Bermula Seperti Rambut Dan Kuku Itu Kulit-kulit Lataduru Yang Tidak Mudarat Oleh Menghilangkannya Kulit Kalau Dihilangkan Tidak Bikin Sakit Misalkan Walah Hajat Al-Hufiyah Dan Tidak Ada Hajat Baginya Padanya Kulit Dia Tidak Butuh Kulit Itu Kalau Dihilangkan Pun Tidak Sakit Tapi Tetap Makruh Untuk Menghilangkannya Memotongnya Maka Dimakruhkan Baginya Akan Menghilangkan Demikian Demikian Kulit Tadi Walau Fiyomil Jum'ah Wanawi Walau Pada Hari Jum'at Dan Sumpamanya Hari Jum'at Hari Jum'at Sekalipun Besok Misalkan Jum'at Sebelum Lebaran Udah Jangan Potong Kuku Kalau Hitan Bagaimana Anak Kita Mau Kita Potong Kurban Untuk Dia Pas Dia Mau Kita Hitan Kalau Hitan Boleh Karena Hitan Itu Wajib Malah Sunnah Kalau Hitan Anak Kecil Sunnah Kalau Orang Udah Balik Kan Wajib Dihitan Wajib Dihitan Dihilangkan Kulitnya Dipotong Gak Bapa Gak Makruh Kenapa Makruh Motong Kuku Dan Lainnya Kuku Linnahi Anha Karena Ada Larangan Darinya Semua Dalam Hadis Muslim Cuma Disini Beliau Tidak Membawa Hadis Ada Hadis Muslim Kita Apa Hikmahnya Kenapa Dilarang Memotong Atau Makruh Bermula Makna Padanya Larangan Itu Sumulul Maghfirati Wal Itaqi Minan Nari Lijami'i Zali Itu Umum Maghfirah Umum Keampunan Dan Umum Kebebasan Dari Neraka Bagi Semua Demikian Semua Anggota Badan Supaya Semua Anggota Badan Kita Terbebas Dari Neraka Dengan Sebab Kita Berkorban Kalau Kita Potong Seolah Ada Bagian Yang Hilang Walaupun Sebenarnya Bagian Yang Hilang Itu Tidak Akan Kembali Alhamdulillah Nah Panjang Ceritanya Kemudian Disunnahkan Bagi Laki-laki Bahwa Menyembeli Ia akan Udhiyah Hewan Kurban Dengan Sendirinya Jika Bagus Ia akan Menyembeli Jika Bagus Ia Menyembeli Jika Orang Itu Pinter Menyembeli Sunnah Menyembeli Sendiri Bagi Laki-laki Jadi Kalau Bukan Laki-laki Berarti Walaupun Pinter Tidak Dianjurkan Untuk Menyembeli Sendiri Perempuan Kunsa Diwakilkan Alasannya Kenapa Sunnah Menyembeli Sendiri Lian Nahu Karena Nabi Menyembeli Nabi Atau Berkuban Dengan Sendirinya Sebagaimana Meriwayat Akannya Oleh Syekhan Hadis Di atas Nabi Memotong Dua Kibas Beliau Sendiri Wakadhalika Demikian pula Itu orang-orang Yang tidak Bagus Ia Dalam Menyembeli Orang Tidak Bisa Menyembeli Laki-laki Tetap Diwakilkan Ya Oke Disunnahkan Bagi orang Yang telah Mewakilkan Ia Dalam Menyembelinya Hewan Kurban Bahwa Melihat Ia Akannya Akannya Penyembelihan Disunnahkan Bagi orang-orang Yang mewakilkan Ia Dalam Penyembelihannya Hewan Kurban Bahwa Menyaksikan Ia Akannya Hewan Kurban Juga Boleh Ada Sunnah Untuk Melihat Kita Enggak Menyembeli Sendiri Tapi Kita Dianjurkan Untuk Melihat Melihat Dalam Arti Hadir Disitu Walaupun Kita Buta Enggak Bisa Melihat Kita Berkorban Kita Buta Enggak Bisa Melihat Pasti Kita Wakilkan Sunnah Juga Kita Hadir Disitu Jadi Maksud Menyaksikannya Kita Hadir Bukan Harus Melihat Dengan Mata Gepala Dalilnya Apa Sunnah Diannahu Sallallahu Alayhi Wasallam Karena Nabi Berkata Nabi Berkata Bagi Fatimah Alayhi Assalam Radiyallahu Anha Apa Kata Nabi Bangunlah Kamu Hai Fatimah Kepada Kurban Kamu Fashhadiha Lihat Olehmu Akannya Udhiyah Fainnahu Biawali Katoratin Mindamiha Yugfarulaka Masalafa Mindunubik Maka Sesungguhnya Haldan Syaan Itu Biawali Katorah Dengan Awal Tetesan Atau Dengan Tetesan Pertama Dari Darahnya Kurban Itu Diampuni Bagimu Akan Yang Dahulu Ia Dari Dosa Dosamu Wahai Fatimah Ananda Tercinta Lihatlah Pemotongan Kurban Karena Awal Tetesan Darah Dari Kurban Itu Allah Mengampuni Dosamu Yang Telah Lalu Rawahul Hakim Meriwayakan Ini Hadis Oleh Imam Hakim Dan Menter Sehiyah Imam Hakim Akan Isnat Hadis Hadis Ini Sahih Menurut Imam Hakim Ketika Nabi Mengatakan Ini Kepada Sayyidina Fatimah Berkatalah Oleh Imran Bin Hussein Imran Bin Hussein Sahabat Nabi Berkata Bermula Ini Itu Untukmu Dan Untuk Keluargamu Maksudnya Ini Ini Pahala Begitu Orang Dipotong Kurbannya Tetesan Pertama Sudah Langsung Allah Ampuni Dosanya Yang Telah Lalu Ketika Nabi Menyatakan Itu Imran Bin Hussein Berkata Apakah Ini Khusus Untukmu Ya Rasul Dan Untuk Keluargamu Jadi Ahlu Zalika Ini Maka Bermulakamu Jadi Karena Kalian Itu Ahlu Zalik Berhak Untuk Seperti Itu Apakah Ucapan Engkau Ya Rasulullah Awal Tete Sandarah Itu Allah Ampuni Dosa Orang Yang Berkurban Itu Untukmu Saja Dan Keluargamu Ini Untukmu Dan Untuk Keluargamu Karena Memang Kalian Itu Berhak Seperti Itu Karena Keluarga Mulia Am Lil Muslimin Atau Untuk Kau Muslimin Semuanya Jadi Lil Muslimin Atah Kepada Laka Atau Untuk Orang Muslimin Am Matan Seluruhnya Kuala Nabi Berkata Lil Muslimin Am Untuk Semua Kau Muslimin Siapapun Yang Berkurban Insyaallah Dosanya Diampuni Oleh Allah Kau Kauluhu Alal Kifayah Mana Kauluhu Alal Kifayah Ulang Lagi Mana tadi Sudah Lama Jauh Kita Meninggalkan Bermula Uduhiyah Berkurban Itu Sunnah Mu'akad Sunnah Mu'akad Alal Kifayah Di Atas Kifayah Sunnah Mu'akad Di Atas Kifayah Jadi Maksud Sunnah Mu'akad Di Atas Kifayah Kalau Kita Punya Anggota Keluarga Banyak Ada Anggota Keluarga Banyak Berarti Dianjurkan Sunnah Kifayah Arti Sunnah Kifayah Dalam Satu Keluarga Bila Dilakukan Oleh Satu Orang Yang Lain Terlepas Tapi Yang Dapat Pahala Tetap Yang Berkurban Saja Apa Makna Sunnah Kifayah Maka Bila Mendatangkan Dengan Yaudhiyah Oleh Seorang Dari Satu Keluarga Nisya Cukup Ianya Satu Anjami Dari Semua Mereka Sudah Cukup Maksudnya Karena Sunnah Kifayah Dilakukan Oleh Sebahagian Orang Yang Lain Terlepas Walaupun Yang Dapat Pahala Yang Melakukannya Saja Yang Tidak Melakukan Tidak Dapat Pahala Tapi Kalau Kita Sendiri Berarti Sunnah Kurang Seperti Itu Sementara Coba Kita Lihat Dulu Jadi Udhiyah Itu Sunnah Mu'akad Diatas Kifayah Bukan Si Munfarid Kita Rame Rame Di rumah Berarti Sunnah Kifayah Yang Penting Dalam Keluarga Itu Ada Yang Berperubah Siapapun Bebas Wailah Jika Dia Bukan Munfarid Maka Dianya Udhiyah Itu Sunnah Kita Sendiri Di rumah Sendiri Di rumah Berarti Sunnah In Kepada Kita Untuk Melaksanakan Ibadah Kurban Sebagaimana Mengisyarah Kepada Nyama Oleh Syarih Dalam Tafri Dengan Ucapannya Syarih Faizatah Bila Melaksanakan Dengan Nyaudhiyah Oleh Satu Orang Dari Satu Keluarga Ini Menunjukkan Sunnah Kifayah Terhadap Satu Keluarga Artinya Mafhumnya Kalau Dalam Keluarga Itu Cuma Satu Orang Berarti Sunnah Beliau Menambah Yang Lain Tapi Boleh Juga Walaupun Satu Orang Yang Menyembelih Kurban Dalam Satu Keluarga Satu Kambing Tapi Pahalanya Dia Niat Supaya Allah Memberikan Pahala Kepada Semuanya Boleh Juga Allah Maha Kaya Akan Memberikan Pahala Kepada Seluruh Keluarga Walaupun Satu Ekor Kambing Begitu Dalam Kitab Ikna Dan Sungguh Telah Menazam Oleh Shaykhuna Akan Sunnah Sunnah Kifayah Dalam Ucapannya Shaykhuna Rahimahullah Azanun Azanun Wattasmitun Wafi'lun Bimayitin Azan Itu Sunnah Kifayah Tashmid Tashmid Mendoakan Orang Bersin Wafi'lun Bimayitin Tajihiz Mayan Iza Kana Manduban Bila Ada Iya Semua Itu Mandub Tajihiz Mayan Tajihiz Mayan Itu Sunnah Kifayah Kalau Mandub Maksudnya Orang Rame Gimana Maksudnya Azan Tashmid Dan Memperbuat Dengan Semain Orang Paham Iza Kana Manduban Bagaimana Ceritanya Mengurus Mayan Itu Sunnah Zakana Manduban Walil Akli Basmalah Dan Membaca Basmalah Untuk Makan Rame Rame Sunnah Kifayah Berkurban Dari Satu Keluarga Da'ad Dadu Keluarga Yang Banyak Udhiyah Dari Satu Keluarga Yang Banyak Mereka Memulai Salam Kita Pergi Berjamaah Memberi Salam Sunnah Kifayah Wal Iqamah Dan Membaca Iqamah Fakilah Maka Faham Faham Fadzi Sabatun Maka Bermula Ini Itu Tujuh Inja Abihal Ba'adu Dika Datang Dika Melaksanakan Dengannya Tujuh Oleh Sebahagian Orang Cukup Iya Waiskutu Laumun Gugurlah Jalaan An Siwahu Dari Selainnya Bila Melaksanakan Dengan Ya Kurban Oleh Satu Dari Satu Keluarga Dengan Sekira Kira Adalah Mereka Itu Dalam Satu Nafakah Dalam Satu Keluarga Di mana Satu Keluarga Itu Tanggungjawab Satu Orang Misalkan Satu Orang Yang Melaksanakannya Itu Sudah Tertunai Sunnah Kifaya Ucapan Syarah Cukup Iya Satu Dari Semua Mereka Artinya Cukup Fih Sukutid Tolak Fakat Pada Gugur Tuntutan Saja Bukan Pada Mendapatkan Pahala Wa'illah Jika Bukan Begitu Maksudnya Fasawabu Khasun Bil Fa'il Maka Bermula Pahalanya Uziyah Itu Khusus Terhadap Pelaku Hanya Pelaku Yang Dapat Pahala Yang Dalam Iqnat Dan Dalam Kitab Syekh Ramli Itu Adama Yang Menghendaki Ia Akan Hasil Pahala Bagi Semua Anggota Keluarga Farajiyahu Maka Meraji'ah Menurut Syekh Ramli Juga Bahwa Boleh Saja Kita Niat Pahala Untuk Semuanya Di mana Titiknya Ini Biar Enak Sejang Wala Tidak 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 Wajib Oleh Kurban Kecuali Dengan Nazar Pada Dasarnya Itu Sunnah Tidak Wajib Kecuali Dinazarkan Ini Bermula Ucapan Tidak Wajiblah Oleh Kurban Kecuali Dengan Nazar Hakikatan Aul Hukman Baik Nazar Secara Hakiki Benar-benar Nazar Atau Nazar Pada Hukum Sebenarnya Bukan Nazar Tapi Dihukumi Nazar Mana Contohnya Yang Pertama Itu Seperti Ucapan Seseorang Bagi Allah Di atasku Itu Bahwa Aku Akan Berkurban Dengan Ini Hewan Kita Tentukan Itu Jadi Kurban Wajib Tidak Boleh Makan Nanti Bermula Yang Kedua Itu Seperti Ucapan Seseorang Aku Menjadikan Akan Ini Kambing Kita Tunjuk Akan Sebagai Udhiyah Hewan Kurban Ketika Itu Dianggap Nazar Juga Maka Bermula Jal Itu Dengan Kedudukan Nazar Bahkan Kapan Kumpun Berkata Ini Udhiyah Kita Menyatakan Ini Kambing Kurban Pasarat Maka Jadi Ianya Ini Hewan Itu Wajib Sekalipun Menjahili Ia Akan Demikian Jadi Wajib Bagaimana Juga Solusi Biar Tidak Wajib Kalau Orang Yang Bertanya Itu Hewan Apa Nanti Mau Saya Sembelih Di Hari Raya Untuk Makan Itu Tidak Wajib Boleh Makan Maka Bermulama Yang Terjadi Ia Nyama Dari Orang Awam Diketika Bertanya Mereka Dari Ma Yang Mereka Menginginkan Akan Berkorban Dengan Nyama Dari Ucapan Mereka Hadhi Udhiyah Kita Bawa Kambing Ngalamacam Di tangan Nanya Apa Itu Ini Ini Kambing Kurban Bermulama Yang Terjadi Ia Dari Orang Awam Diketika Bertanya Mereka Dari Ma Yang Mereka Injinkan Akan Berkorban Dengan Nyama Dari Ucapan Mereka Hadhi Udhiyatun Ini Adalah Kurban Itu Tafsiru Jadi Jadi Ianya Hewan Kurban Bihi Dengan Sebabnya Perkataan Itu Wajib Jadi Wajib Itu Dan Diharamkan Kepada Mereka Akan Makan Min Dari Diterima Akan Ucapan Mereka Apa Ucapan Mereka Saya Bermaksud Hanya Melakukan Ibadah Sunnah Dengan Kurban Bukan Wajib Ada Pendapat Yang Menyatakan Orang Awam Itu Tetap Harus Dihukumi Kurbannya Wajib Sebahagian Ulama Sebahagian Ulama Menyatakan Kalau Orang Awam Tidak Apa-apa Jangan Dianggap Kurban Wajib Berkatalah oleh Syabra Malasi Dan Tidak Jauh Tidak Jauh Dimaafkan Demikian Bagi Orang Awam Lebih Lebih Ke Orang Awam Itu Dimaafkan Bahawa Karibun Dan Dianya Ucapan Syekh Syabra Malasi Itu Lebih Mendekati Lakin Melemahkan Akannya Pendapat Syabra Malasi Oleh Guru-guru Kita Maka Bermula Jawaban Yang Menyelamatkan Ianya Jawaban Dari Demikian Supaya Kurban Kita Tidak Jadi Wajib Ayakul Al Mas'ul Itu Bahwa Berkatalah Oleh Mas'ulu Berkatalah Oleh Orang Yang Ditanyakan Itu Apaan Kambing Jangan Kita Bilang Kambing Kurban Kita Jawab Nuridu An Nazbah Hayom Al Aidi Saya Menginginkan Bahwa Saya Sembeli Akan Hewan Pada Hari Raya Untuk Disembeli Hari Jadi Di Belakang Tadi Kurban Jadi Wajib Dengan Sebab Kita Menyatakan Ini Kurban Bukankah Ketika Kita Motong Kurban Juga Ada Doanya Ya Allah Ini Kurban Saya Apakah Ucapan Itu Menyebabkan Kurban Kita Jadi Wajib Nah Kendatipun Demikian Tidak Wajib Ianya Udhiyah Dengan Ucapannya Seseorang Waktazibhiyah Pada Waktu Menyembelihnya Udhiyah Ketika Seseorang Menyembelih Udhiyah Dia Berkata Allahumma Hadihi Udhiyati Ya Allah Ini Kurbanku Ketakabal Minni Ya Karim Maka Terima Olehmu Dariku Waha Idhat Yang Maha Durmawan Ucapan Dia Hadihi Udhiyati Tidak Lantas Menyebabkan Kurbannya Jadi Kurban Wajib Nah Itu Maksudnya Jadi Ucapan Ini Kurbanku Waru Dihukum Wajib Bukan Ketika Motong Tapi Sebelumnya Dan Tidak Disyaratkan Pada Yang Dita'yinkan Pada Permulaan Pada Dita'yinkan Dengan Nazar Akan Niyat Tidak Disyaratkan Pada Yang Dita'yinkan Pada Permulaan Dita'yinkan Dengan Nazar Akan Niyat Hewan Jauh Hari Sudah Kita Bilang Ini Hewan Kurban Ya Allah Kalau Sakit Saya Ini Sembuh Hewan Ini Saya Kurbankan Kalau Sudah Ditentukan Seperti Itu Dari Awal Ketika Potong Kurban Tidak Perlu Niyat Lagi Itu Maksudnya Tidak Disyaratkan Pada Yang Ditentukan Muayyanah Hewan Yang Ditentukan Pada Permulaan Sudah Ditentukan Dengan Cara Nazar Tidak Perlu Kepada Ya Kurban Kalau Orang Yang Melakukan Tatawuk Dia Disyaratkan Untuk Niat Ini Kurban Saya Baik Niat Ketika Dia Memotong Atau Niat Ketika Dia Menyerahkan Kepada Panitia Itu Maksudnya Dengan Sebalik Orang Yang Melakukan Tatawuk Dengan Ya Udhiyah Wal Wajibati Bil Ja'li Dan Dengan Sebalik Yang Wajib Dengan Dijadikan Atau Bittaini Amma Fidhimah Atau Dengan Ditentukan Dari Ma Yang Ada Dalam Tanggungan Jadi Ma Yang Ada Dalam Tanggungan Hewannya Belum Jelas Ya Allah Kalau Saya Sembuh Saya Akan Memotong Seekor Kambing Untuk Kurban Gak Ditunjuk Kambingnya Yang Mana Itu Namanya Fidhimah Ketika Itu Ketika Dia Motong Nanti Niat Tapi Kalau Dari Awal Sudah Ditentukan Kambing Ini Untuk Kurban Itu Namanya Muayanah Itu Nggak Perlu Niat Lagi Itu Maksudnya Dengan Sebalik Orang Yang Melakukan Ibadah Sunnah Dengan Niat Kurban Atau Dengan Sebalik Yang Wajib Dengan Dijadikan Atau Dengan Ditentukan Dari Ma Yang Ada Dalam Tanggungan Hewannya Belum Ada Cuma Namanya Saya Akan Menyembelih Satu Sapi Cuma Sapinya Enggak Ditentukan Yang Mana Itu Ketika Disembelih Disyaratkan Niat Maka Disyaratkan Baginya Akan Niat Ketika Penyembelihan Atau Ketika Menentukan Atau Ketika Menentukan Bagi Yang Akan Menyembelih Dengan Nyaman Yang Akan Berkurban Dengan Nyaman Niat Seperti Niat Jadi Disyaratkan Untuk Niat Ketika Menyembelih Atau Ketika Kita Mau Beli Hewan Saya Mau Beli Hewan Kurban Untuk Membayar Nazar Saya Ada Niat Ketika Itu Sudah Cukup Itu Maksudnya Itu Maksud Ketika Menentukan Ya Allah Kalau Saya Sembuh Sakit Saya Potong Satu Kambing Ketika Kita Menentukan Kambing Untuk Dipotong Nanti Ketika Itulah Disyaratkan Untuk Niat Boleh Baginya Seseorang Itu Tafiyuduha Menyerahkan Niat Bagi Muslim Yang Mumayet Menyerahkan Niat Menyerahkan Niat Bagi Si Muslim Yang Mumayet Sekalipun Tidak Mewakilkan Akannya Si Muslim Yang Mumayet Dalam Menyembeli Dia Tidak Mewakilkan Menyembeli Mewakilkan Untuk Diniat Menyerahkan 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 Kurban Saya Benar Ini Mewakilkan Niat Menyerahkan Niat Cukuplah Kita Niat Niat Sendiri Bahkan Jikalau Tidak Mengetahui Oleh Si Wakil Bahwa Sungguhnya Seseorang Itu Orang Yang Berkorban Lam Yadurran Tidak Apa-apa Kita Bawa Lembu Antar Ke Masjid Malam Malam Kita Ikat Kemudian Orang Kita Tulis Ini Hewan Kurban Dia Tidak Tau Siapa Yang Berkorban Yang Tidak Apa-apa Pasah Mending Niat Ada Di Hati Kita Waduh 67 Menit Tidak Kelar Dikit Lagi Tidak Subuh Barang Siapa Yang Bernazariah Akan Udhiyah Tertentu Jadi Udhiyah Kurbannya Hewan Kurbannya Kita Tentukan Seperti Bahwa Berkata Bagi Allah Di Atasku Bahwa Aku Berkorban Dengan Ini Hewan Kita Tentukan Ini Anak Anak Sapi Saya Untuk Kurban Wafi Maknahu Dan Sabit Pada Maknanya Makna Ucapan Lillahi Alaya An Udhiyah Bi Hadihi Itu Ja'al Tuhadhi Udhiyah Aku Menjadikan Akan Ini Hewan Sebagai Udhiyah Atau Bernadariah Akan Kurban Dalam Tanggungannya Keangkala Seperti Berkata Lillahi Alaya Udhiyah Bagi Allah Di Atasku Itu Satu Kurban Cuma Kurbannya Tidak Jelas Yang Mana Hewannya Suma Ayanah Kemudian Menentukan Ia akan Hewan Kurban Ya Allah Saya Menyembelih Ini Ini Sapi Satu Untuk Kurban Kita Tunjuk Ini Atau Ya Allah Atau Ini Sapi Untuk Kurban Itu Surah Ja'al Atau Ya Bernadar Ya Allah Kalau Saya Sembuh Dari Sakit Saya Menyembelih Satu Ekor Kambing Kemudian Dia Menunjuk Dan Kambingnya Yang Ini Wajib Kepadanya Oleh Menyembelihnya Hewan Semua Pada Waktunya Udhiya Begitu Tiba Hari 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 Langsung Harus Disembelih Karena Melaksanakan Dengan Kehendak Yang Telah Meladimkan Sesuai Dengan Janjinya Harus Dilaksanakan Tepat Waktu Tiba-tiba Waktu Sudah Selesai Sudah Selesai Hari Tesrik Maka Jikalau Keluarlah Oleh Waktu Ladim Kepadanya Oleh Menyembelih Nya Udhiya Kadaan Sebagai Kada Walaupun Sudah Lewat Hari Tashrik Tetap Harus Disembelih Kama Nakalahur Rawiyani Anil Ashab Sebagai Nama Yang Menakalkan Yama Oleh Syekh Rawiyani Dari Ashab Dan Bila Hilanglah Oleh Yang Pertama Dengan Tanpa Taksir Yang Pertama Yaitu Ya Allah Ini Hewan Untuk Kurban Kita Tentukan Ini Hewannya Maka Jika Hilanglah Oleh Yang Pertama Dengan Tidak Ada Kelalayan Mati Atau Apa Maka Tidak Ada Sesuatu Di Atasnya Tidak Perlu Dibayar Kenapa Karena Sungguhnya Udhiyah Itu Kharajat Anmulkihi Keluar Anmilkihi Keluar Ianya Udhiyah Dari Kepemilikannya Bin Nazri Dengan Nazar Begitu Kita Menyatakan Ya Allah Ini Kurban Hewan Ini Kurban Saya Itu Keluar Dari Kepemilikan Kita Jadi Mili Allah Jadi Kalau Hilang Tidak Perlu Dibayar Karena Sungguhnya Hewan Kurban Itu Keluar Ia Dari Miliknya Dengan Nazar Dan Jadi Ianya Hewan Kurban Itu Menjadi Titipan Di Sisinya Dianggap Titipan Kalau Titipan Selama Kita Jaga Dengan Baik Hilang Tidak Perlu Bayar Atau Hilang Ianya Hewan Dengan Kelalayan Kita Kita Ngan Tidak Dilihat Akhirnya Mati Dia Wajib Kepadanya Oleh Yang Lebih Besar Dari Misil Nya Udhiya Yawman Nahri Pada Hari Nahar Lazim Akannya Oleh Yang Lebih Lebih Banyak Dari Misil Hewan Kurban Pada Hari Nahar Jadi Pas Hari Nahar Kita Wajib Menggantinya Waqim Matiha Yaw Mat Talaf Lazim Akannya Okan Yang Lebih Banyak Dari Misil Hewan Kurban Pada Hari Nahar Dan Lebih Banyak Pada Hari Pada Hari Talaf Jadi Kita Ganti Dengan Yang Sama Wajib Kepadanya Oleh Yang Lebih Dari Misil Dan Lebih Dari Harganya Pada Hari Talaf Bagaimana Maksudnya Lebih Banyak Dari Misil Pada Hari Nahar Dan Dari Harganya Pada Hari Talaf Hari Kehilangannya Diganti Harganya Atau Diganti Dengan Hewan Yang Sama Yang Banyak Yang Lebih Banyak Supaya Membeli Ia Dengan Harga Akan Satu Karimah Satu Hewan Yang Bagus Aum Mis Lain Atau Akan Dua Yang Sama Lita Lifah Bagi Yang Hilang Faksara Maka Lebih Banyak Ini Harus Dicoret Dulu Ini Harus Ini Kalau Baca Buru Buru Gak Bisa Nih Wajib Kepadanya Oleh Lebih Banyak Dari Misil Pada Hari Nahar Dan Dari Harganya Pada Hari Talaf Supaya Membeli Ia Dengan Kima Akan Satu Hewan Atau Mis Laini Atau Akan Yang Menyamai Bagi Hewan Yang Hilang Maka Libanya Gak Faham Fain Atlaf Ajanabi Maka Jika Menghilangkan Akannya Uziya Oleh Ajanabi Ladim Akannya Ajanabi Daf'u Kimat Iha Oleh Memberikan Harganya Hewan Kurban Harganya Uziya Linnadri Bagi Orang Yang Bernazar Lih Dari Bih Supaya Membeli Akan Misilnya Hewan Kurban Maka Jika Tidak Mendapati Akannya Misil Hewan Yang Sama Enggak Dapat Fadun Maka Di Bawah Uziya Kita Kurban Apa Namanya Ontah Hilang Cari-cari Ontah Enggak Ada Ganti Dengan Sapi Berarti Boleh Dan Jikalau Hilang Oleh Yang Kedua Walau Dengan Tidak Lalai Baqiyal Aslu Fizim Madhi Nisya Tetaplah Oleh Asal Pada Tanggungannya Seseorang Yang Kedua Ini Maksudnya Kita Jadikan Ya Allah Kalau Saya Sembuh Saya Akan Memotong Seekor Kambing Cuma Kambingnya Enggak Kita Tentukan Itu Namanya Dalam Tandungan Dalam Tanggungan Walaupun Kemudian Kita Tentukan Bila Dia Mati Tetap Harus Diganti Kalau Penjelasan Pertama Memang Kita Tentukan Hewan Ini Kalau Mati Kan Gak Bisa Diganti Tapi Kalau Ya Allah Saya Akan Menyembeli Seekor Kambing Kambingnya Enggak Ditunjuk Belakangan Baru Ditunjuk Yang Kasus Seperti Itu Tetap Harus Diganti Itu Maksudnya Dan Jika Hilanglah Oleh Yang Kedua Walau Dengan Tidak Lalai Tetaplah Oleh Asal Dalam Tanggungannya Seseorang Kenapa Lian Nama Il Tadam Karena Yang Telah Meladimkan Yang Seorang Akan Nyama Sabah Tersebut Yanyama Fidhimmat Pada Tanggungannya Seseorang Fahua Maka Dianya Dianya Dalam Tanggungannya Hingga Selesai Menyelesaikan Nazarnya Maka Batallah Oleh Penentuan Dengan Hilang Yang Ditentukan Ya Allah Kalau Saya Sembut Saya Potong Seekor Kambing Kemudian Baru Kita Tunjuk Kambing Ini Yang Saya Potong Kemudian Hilang Jadi Batal Penentuan Hewan Itu Batal Dan Batallah Oleh Penentuan Dengan Sebab Hilangnya Yang Ditentukan Dan Kembalilah Oleh Yang Ada Ia Dalam Tanggungan Kama Kana Sebagai Mana Yang Ada Ia Ini harus Diulang Lagi Sampai Disini Moga Ada Memfaatnya Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh